Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini sekarang ini kita Saya lagi mau ke bandara ya Kebetulan saya kenalan dengan Pak sopirnya ini Ternyata beliau ini asli Timor Leste Terus saya tanya juga Usahanya gimana di grabnya Ternyata ini sampingan ada usaha utamanya Yaitu sopir travel Jadi guys, kalau kita belajar Itu jangan dari mana-mana Lihat sekelilingnya Kapan hari saya ketemu dengan seorang supi grab Saya biasanya ke bandara kemana-mana Jemput juga sama Memberikan kebahagiaan ke orang lain Dan selalu kita tambahkan Supaya mereka bahagia Kalau kita bisnis mau lancar kemana-mana Ya kita tebar sedekah Tambahin berapa Seneng semua sama-sama seneng Niatnya sedekah aja Terus yang kedua Disitu kita interaksi ngobrol segala macam-macam Sebarikan saling interaksi Paling utama adalah kita belajar Kemarin saya belajar dari seorang supi grab Bapak sudah tua umurnya setelah 50 tahunan ya Dia ini happy banget di grab itu Pas saya dapetin dari Di grab atau di gojek atau dimanapun ya Saya buka Ini terus gantung gocar ya Ini saya naik gocar ya Nah dia tuh happy banget Di driver online Kenapa? Karena dia ternyata apa? Itu hebatnya dia Dia taruh di depan di ininya tuh Di mobilnya itu Kalau kreatif itu Orang kreatif itu gak bisa ngalahin Jadi apapun dia tetap bisa dapetin uang lebih Jadi intinya gitu Termasuk beliau juga sama Beliau tadi kerja di travel Eh kenapa di travel lumayan gitu Cuman kan gak terus-terusan Gak continue Jadi sambilannya ya Dia gokar ini Kenapa? Karena ternyata di travel mungkin Pendapatan gak terlalu besar Sekitar 200-an lo dapet Seharinya Naik mobil HS Tapi dia dapet dari apa? Dari tamu belanja Itu bisa 300 Bisa 400 Bisa 500 Lebih Ada temen saya dulu ya Sampai bisa beli mobil Karena tamunya itu Pernah loh pak Beli mobil pak Bisa Mau lebih duitnya Itu gara-gara apa? Tamunya belanja itu Belanja perak pak Raksasa juta Tippingnya Iya tippingnya itu luar biasa Dan itu terima cash pak Raksasa Dia sampe gratisin tuh itunya Nah kemarin ada yang hebat lagi Belajari supir Grab ini Dari online ini Dia ternyata pengalaman kan di travelnya Dia sekarang ternyata dia ambil pekerjaan itu Grab ini sebaris sampingan Intinya apa? Dia siapin kartu nama Dia siapin Dia tau Ini Data-data hotel Villa Yang dimana yang bagus Mana untuk kavel Mana untuk keluarga Terus mana deket apa Dia sampe tau Mana yang deket masjid Tempat ibadah Supaya kalau orang Dapet orang muslim Dapet kesini Dia ngerti semua Dimana deket Dia sampe detail Jadi kalau anda tau Bukan tau doang Harus detail Jadi orang tertarik Itu karena detail Oh kalau untuk pasangan muda Oh di daerah sini Ada sungai di bawahnya Ada segala macem-macem Sawah Segala macem-macem Tempatnya enak Tempat dari makan Seperti ini Dia tau juga makanan yang enak Khas-has yang enak Mana makanan halal Mana gimana Yang enak dimana Dia tau Jadi pas dia ngobrol Dengan supir Ini pelajar bagi bapak juga ya Pas ngobrol di mobil itu Dengan tamunya Dia katakan itu Dari mana Udah dapet hotel belum Kalau sudah dapet Gak apa-apa Kalau besok lagi Kalau belum dapet Saya tau loh Tempatnya disini 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 Kalau ibu Akhirnya apa coba Akhirnya besoknya lagi Dikasih kartu nama Dia dapet kartu nama Jadi sebelum pelajaran Dia pelajarin Dia buatin tip day Ada browser kecilnya Seharian kemana-mana aja Ini berapa nilainya Seharian berapa nilainya Berapa orang Berapa nilainya Kan tau semua gitu loh Mungkin kalau bapak tadi Rp550.000 sehari Ya betulnya Ya jadi Ya itu dia Dia dapet Dibayar Rp550.000 Gak apa-apa Kenapa enaknya Ternyata apa Dia dapet dari apa Coba Nanti dia masuk ke Apa Ke toko-toko oleh-ole Dia dapet juga Alhamdulillah Dapet-dapatan besarnya Disitu kadang-kadang Dari hotel dapet Dari makanan dapet Dari mana waktu dapet Jadi Jangan Cepet nyerah Jangan cepet ngerasa Jadi supir grep Gak keren Atau online gak keren Yang penting kalau anda Anda nganggur Kerja aja apapun Kerja aja Kerjakan Jadi kalau itu Untuk jemput keberkahan Kebaikan Kerja apapun Dan lakukan dengan Sungguh-sungguh Secara kreatif Jangan kerja Asal kerja aja Seperti yang tadi Dia Dia tau tempat hotelnya Dia tau tempat makannya Dia tau tempat Liburannya Untuk anak-anak dimana Untuk dewasa dimana Untuk asa dimana Dia ngerti Sampai karena dia Puluhan tahun Disitu gitu loh Nah pengalamannya itu Dia tuangkan itu Di dalam tulisan Kayak brosur kecil Brosur kecil gak susah kok Orang itu gak bisa Ke komputer sebenernya Dia dateng ke tempat Ini komputer Ke printing itu Suruh dia Ini dia tulis Pakai tangan Bapak gak ngerti Iya gak ngerti Saya gini Tapi desainnya bagus Habis itu dia diprint Print murah Cuma berapa ribu ya Seribu marah Satu ribu Satu lembar Yang warna itu Ya ini seperti itu Kalau gak dia fotokopian Terus buat kartu nama Ya itu Akhirnya apa Dia ke bandara dimanapun Dia dapetnya bukan dari online Kebanyakan dari offline Nah itu dari mulut ke mulut Akhirnya temennya ngomong Yang ini udah laku Ini ditelepon Dia punya database Kapan hari kita belajar juga ya Dengan apa Dengan satu orang Yang pernah dulu Dengan objek online Gokar kayak gini Itu dia Pengal backgroundnya Dia di hotel Dia ngumpulkan apa coba Dia ngumpulkan Data-data Dia tau gitu Siapa ulang tahun Segala macem-macem Segala macem-macem Data ulang tahun doang Nah tiap saat Pada ulang tahunnya Dikirimin email Akhirnya apa Jadi temen bisnisnya Dia kalau apa-apa Untuk kembali Kemana Keluarganya semua Luar biasa Jadi intinya apa Dengan hal yang kecil Kadang-kadang kita dapetin Sesuatu yang Rezeki itu akan Akan narik ke kita Jadi magnet rezeki Jadi bagi orang kreatif Rezeki itu mudah Sebenernya Yang susah adalah Kemahuan kita Untuk kreatif Kita hanya terpaku Pada pikiran Oh berbutang Segala macem-macem Kerja itu capek Kerja itu Susah Kerja itu gimana Itu jangan Kerja itu indah Kayak saya sekarang ini Saya pergi kemana 5 hari Sementara semingguan Saya buat happy aja Nanti ke Pameran Ketemu temen-temen Terus nanti ke Palembang Nanti ke Bekasi Nanti ketemu Ada proyek juga Ini mati aja Gak usah stress Gak usah pusing Nah disitu Kalau kita lakukan itu Kita lakukan dengan kreatifitas Gak ada yang bisa Ngalahkan kreatifitas Meskipun anda Gak ikut seminar Berbayang mahal Gak usah Pendidikan tinggi Gak tinggi Gak apa-apa Yang penting kreatif Orang kreatif itu Nah sebenernya Orang seni itu ada Kan orang seni kan kreatif Cuman mereka itu Harus bisa Actual kan Kadang-kadang Kreatif harus dibaringin Motivasi yang kuat Nah disinilah Fungsinya kita ya Saling berbagi kaya Saling berbagi imbu sukses Saling berbagi Mendorong bersama-sama Untuk jadi kaya Itulah disini SKDA berperan Jadi SKDA ini Tujuannya adalah apa Kita ini Grup berbagi Semuanya gratis Gak usah bayar Intinya apa Kalau kita bisa Menjadikan sodara kita Mendorong sodara kita kaya Kita pun lambat laun Akan dipermudah Akan dibuat kaya juga Seperti itu Sekarang contoh yang di Bekasi Sampai ngadakan rapat dulu Padahal gak ada uang sama sekali Kita hanya berbagi kaya Biarin aja Dunia ini sulit Biarin itu loh Yang penting kita bahagia Kita mau berbagi Gak ada yang ngalahkan Kesulitan itu dikalahkan Kesulitan kejeduhan keapapun Bisa dikalahkan Dengan kita punya Sikap berbagi Ikhlas Itu yang bisa Menjadikan hidup ini Ada artinya itu Percuma anda kaya Kalau anda hidup Tidak ada artinya itu Hidup itu harus ada meaning Harus ada arti Kita hidup pasti ada arti itu Demikian dari saya Semoga jadi pelajaran semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ada yang bermanfaat Silahkan Bayar tunai ya Dengan doa terbaik Al-Fatihah Masyarakat Nabi Kalau ada kesalahan Saya adalah Undang yang salah Saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh